Intro Setelah hilang 2 minggu nenek berusia 85 tahun, ditemukan meninggal dunia dengan sebagian tubuh telah rusak. Aliansi Gabungan Rakyat Bela Papua dan ASN Provinsi Papua berunjuk rasa nyatakan sikap menolak intimidasi terhadap Gubernur Papua Lukas NMB. Selamat siang pemirsa selain kedua informasi tadi beragam berita dan informasi menarik lainnya, telah kami siapkan dari ruang redaksi AINews Papua. Bersama saya Marulian Sawaki kita ikuti informasi selengkapnya. Intro Kita awali berita yang pertama perempuan parubaya bernama Esther Nasadid, 85 tahun. Ditemukan meninggal dunia di semak-semak di belakang SMP YPPK Santo Paulus Abe Pura. Sang nenek dilaporkan hilang sejak 2 minggu lalu. Jenasa nenek Esther ditemukan sudah dalam kondisi rusak. Separuh dari tubuhnya telah nampak kerangka. Jenasa pertama kali ditemukan oleh guru-guru SMP YPPK Santo Paulus Abe Pura, yang sekitar 3 hari lalu mencium aroma tidak sedap saat kegiatan belajar mengajar. Penasaran dengan bau tak sedap tersebut, kemudian para guru dibantu siswa mencoba mencari sumber bau di sekitar sekolah. Namun karena tidak ketemu, pencarian dilakukan hingga di luar pagar sekolah. Dan benar saja, sesosok jenasa dengan kondisi berbaring miring sebelah kiri, mepet ditembak sekolah tanpa busana berhasil ditemukan. Atas temuan ini, kemudian para guru melaporkan kepada pihak kepolisian Abe Pura. Anggota bersama tim identifikasi langsung melakukan olah tempat kejadian perkara dan di backup tim identifikasi Polres Kota Jayapura. TKP pun dipasang garis polisi. Keluarga pun histeris dengan kondisi ini. Jenasa selanjutnya dibawa ke rumah sakit Bayangkara, Polda, Papua untuk dilakukan visum lebih lanjut dan mengetahui penyebab meninggalnya nenek kester. Tadi jenasa kita bawa ke rumah sakit ya. Kita cek dulu, nanti dari pihak rumah sakit bersama pihak keluarga ke sana untuk melihat ciri-ciri yang ada di tubuh korban itu. Maksudnya nanti kalau memang perlu diakinkan lagi, kita akan laksanakan tes DNA daripada mayat dan juga keluarganya. Sementara saat ini pihak keluarga masih menunggu hasil visum dari rumah sakit Bayangkara, Polda, Papua. Untuk selanjutnya akan dimakamkan di pemakaman keluarga. Edi Siswanto, Ainyus Jaya Pura melaporkan.